Intro Hai, welcome back to my channel Antong disuruh channel Nah teman-teman di video kali ini Aku bakal sharing tentang Alumniku yang bernama Pak Roki Beliau berhasil mendapatkan Keuntungan 1,1 miliar Kurang dari 30 hari Nah, gimana caranya Gimana akhirnya beliau berhasil Simak videonya sampai habis Nah, tapi sebelum itu teman-teman Aku mau ngucapin terima kasih banyak Dan aku sangat-sangat seneng Karena di videoku yang ini Yang sebenarnya itu tuh tentang Ria Tentang pencapaian aku Tapi itu sebenarnya lebih sedikit pamer Dan aku dapat notification dari Youtube Bahwa 64% Regular viewsku itu Tidak mau menonton video itu Artinya adalah Video Ria aku itu bahkan Tidak ada yang tertarik Subscriberku tidak tertarik untuk menonton itu Dan itu bener-bener kayak Wow, amazing Berarti selama ini Subscriberku tuh cuman Pengen dapet ilmu Dan itu bener-bener sesuai Dengan apa yang aku harapkan Dari dulu banget Dan thanks for that Aku seneng banget Bener-bener kalian itu Tidak tertarik sama video-video Yang semacam itu So, berarti Apa yang aku ajarkan itu Bener-bener works disini Dan thank you for my subscriber Yang paling setia Thank you banget ya Anyway, kita lanjut lagi Ke ceritanya Pak Rocky Nah, beliau ini Sebelumnya tidak pernah ada background pengalaman apapun tentang property Dan beliau cuma nonton beberapa videoku Dan tertarik untuk ikut workshopku Nah, yang menarik di workshop ini teman-teman Beliau itu sebenarnya tidak terlalu aktif Tidak terlalu aktif bertanya Tapi beliau ini bener-bener memperhatikan terus Kalau aku perhatiin Nah, diselesai acara pun Juga beliau sempat tanya-tanya Dan di akhir sesi Beliau yang paling penting Praktek Jadi teman-teman Dari seluruh alumni Yang berhasil itu Ya pasti yang praktek gitu Karena yang paling penting dari Seminar, dari ilmu itu adalah prakteknya itu Beliau cari selama seminggu Selama dua minggu Nah, kebetulan Setelah selesai workshop Itu pasti ada yang namanya Coaching 101 Dimana setiap member Itu Aku ketemuin dalam waktu satu jam Aku ajarin detail-detail Yang hal-hal yang mungkin dia tidak Bisa tanyakan di workshop Bisa tanya di sini Dan Semua member-membernya Bisa ngikutin untuk ngeliat Dan bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain Dan sampai beberapa minggu Di minggu ketiga Akhirnya ada di sesinya Pak Roki tersebut Nah, Pak Roki itu cerita Bahwa dia berhasil menemukan properti Dengan harga yang sangat-sangat menarik Menjual ke si B Nah, akhirnya si A ini tidak terima Loh, kok kamu tiba-tiba bisa menjual tanah saya tanpa pengetahuan saya Intinya ada keribetan yang seperti itu Aku tidak terlalu tahu detailnya bagaimana Tetapi ada hal yang seperti itu Yang akhirnya si B ini digugat sama si A Nah, si A pun juga menuntut perbankan Menuntut notaris Semuanya itu dituntut semua Nah, yang menarik Setelah beselang berapa lama Setelah enam kali sidang Akhirnya B ini berhasil tidak digugat lagi oleh si A Dan si B ini menjual ke Pak Roki ini Nah, teman-teman yang menarik adalah Begitu ditawarkan Beliau itu menawarkan dengan harga yang sangat-sangat fantastis Kenapa saya bilang fantastis? Karena harga belinya itu di angka 2 miliar Teman-teman 2,1 miliar Dengan menggunakan jurus yang ada di workshop Akhirnya perbankan itu bisa Memberikan nilai yang sangat fantastis juga Jadi ada beberapa bank dan perbankan itu memberikan nilai dengan angka 3,2 miliar Bayangin teman-teman Kalau kalian mau bisnis apapun Tidak ada yang namanya untung di depan Tapi kalau di properti Itu bisa untung di depan Bayangin waktu membeli aja Itu sudah untung 1,1 miliar Karena apa? Karena harga pasarannya itu di rata-rata 3 miliar Tapi dia bisa menemukan properti dengan harga 2,1 miliar Which is itu amazing banget Nah ini memang belum selesai Tapi proyeknya itu sudah mendekati untuk selesai Karena untuk proses perbankannya sendiri pun Perbankannya sudah setuju untuk mencairkan di angka yang seperti itu Jadi which is ini benar-benar keuntungannya itu benar-benar sangat-sangat luar biasa Tapi teman-teman Ini selalu menjadi hal yang paling penting Hal yang jadi kunci Setiap cashback yang diberikan sama perbankan Aku gak pernah menyarankan alumni ku untuk uangnya dipakai 1% pun untuk foya-foya Gak ada Gak ada Jadi benar-benar semuanya itu harus diputar lagi untuk Apa? Yang pertama Kamu bisa untuk membayar cicilan beberapa bulan Karena itu akan ada masa renovasi Dan kemudian yang kedua Itu bisa dipakai untuk renovasinya itu sendiri Nah jadi ini uang untuk kalian merenovasi propertinya itu Dan kebetulan propertinya itu bisa menjadi 20 kamar Which is ini bombastis banget 20 kamar dikalikan dengan sewanya itu bisa sampai 2 juta sampai 2,5 juta Ini sudah disurvey juga dan sudah benar-benar di cek ombak Dan apa itu cek ombak? Cek ombak itu teman-teman workshop aja yang tau cara mainnya gimana Nah tapi anyway Akhirnya beliau bisa kalau misalkan dikatakan 2 juta dikalikan 20 kamar Itu sekitar kurang lebih 40 juta Nah teman-teman cicilan di perbankannya itu hanya 30 juta Bayangin kamu bisa mendapatkan duit gratis atau keuntungan di awal itu 1,1 miliar Karena pasaran di sana itu which is harganya 3 miliar Kalau kamu mau jual pun di angka 3 miliar Itu sebenarnya kalau jual nyantai pun pasti bisa banget Karena perbankan sendiri menilainya bisa seperti itu Nah yang kemudian cicilan per bulannya itu 30 juta Dan keuntungannya dari hasil omset itu 40 juta Which is dia punya spare 10 juta dan ini benar-benar super duper hot deals Terus dari awalnya tidak mengeluarkan uang Dari meminjam duitnya juga tidak mengeluarkan modal Terus habis itu untuk cicilan tidak pernah membayar Setiap bulan dapat keuntungan Dan nanti kalau misalkan memang mau kejualnya jual di angka 3 miliar pun orang pasti mau banget Nah which is itu kita sudah dapat keuntungan yang sangat-sangat luar biasa ya gitu loh teman-teman Nah sisanya teman-teman Sisanya ini sebenarnya itu aku bilang Kan masih ada keuntungan 1,1 miliar Itu kalau misalkan direnovasi Kalau aku melihat dari bangunannya kurang lebih mungkin akan habis di angka 700-800 juta Which is dia masih ada spare 300-400 juta yang bisa dialokasikan untuk investasi lainnya Which is bisa dibangun untuk bikin bisnis, bikin franchise, apapun itu Ini uangnya masih bisa dikelola untuk pendapatan income tambahan lagi Jadi kalau misalkan di bisnis kos-kosannya itu bisa menghasilkan 40 juta Dengan modal 400 juta kamu bikin bisnis itu bisa lah bisa banget Itu aku yakin bisa banget untuk mendapatkan income minimal 10 juta per bulan itu gampang banget Kalau nggak bisa ya usaha pecelele aja itu pasti bisa Pecelele 20 juta sehari omset 10 juta Eh omsetnya 1 juta kamu kaliin 30 juta jadi 30 juta ya sebenarnya Jadi harusnya bisa banget kalau kamu dengan modal 400 juta yang seperti itu Nah ini benar-benar menarik banget karena kejadiannya itu benar-benar barusan banget Dan ini aku akan pandu terus Akan maintain terus sampai akhirnya beliau benar-benar berhasil membeli property tersebut Which is ini benar-benar good story banget buat teman-teman yang benar-benar pengen menjadi investor property Nah teman-teman sebenarnya disini tuh aku benar-benar pengen kasih tau kalian Bahwa sebenarnya semua itu pasti bisa Semua itu pasti ada hasilnya Kalau kalian itu benar-benar mempraktekkan ilmunya gitu loh Jangan sampai kalian itu tuh denger dari orang sana Oh gak bisa oh ini gak mungkin Nah itu tuh membuat mindset kalian itu terkurung Dan akhirnya kalian punya pikiran negatif yang tentang menjadi investor property Enggak aku bilang ya teman-teman Semua orang semua milenia itu bisa beli property Jadi jangan pernah bilang kalau kalian itu tidak pernah bisa beli property pertama kalian Kalian pasti bisa even tanpa modal teman-teman Jadi benar-benar aku mau bilang ke kalian semua Pastikan teman-teman yang nonton Itu pastikan kalau kalian itu harus punya mindset dan berani hunting Jangan pernah takut untuk hunting property Nyari property yang murah Karena property itu pasti akan ketemu kalau kalian itu nyari terus Nah beliau ini pun juga gigih banget setiap hari nyari Makanya dalam waktu 3 minggu itu bisa nemuin Dan beliau jauh lebih hebat daripada aku Karena aku butuh 3 bulan untuk starting yang property pertama aku Starting property pertama itu pasti yang paling susah Tapi kalau misalkan kalian sudah bisa pecah telur Sisanya itu bakal gampang banget Majunya tuh akan cepet banget Kayak aku tuh satu property itu untuk benar-benar akhirnya bisa nge-maintain Itu tuh butuh waktu sekitar 5 bulan Setelah itu boom, 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 cepet banget Dan semoga video ini bisa memotivasi kalian juga Semoga cerita Pak Roski ini bisa menjadi motivasi kalian pada hari ini Nah teman-teman jika kalian suka dengan video kali ini Kalian pastikan untuk like dan komen Nah teman-teman komen kalian bebas komen apa aja Pastikan kalau kalian komen itu bisa kasih masukan Bisa kasih ide untuk next content Apapun itu komen yang aku terima dan pasti akan aku balas Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe video kali ini Karena dengan subscribe itu membantu aku untuk bisa grow channel ini Dan memastikan bahwa teman-teman khususnya Melania itu bisa beli property pertama mereka sendiri Dan pastinya teman-teman jika kalian itu benar-benar tertarik Untuk ikut workshopnya dan bisa punya pengalaman seperti Pak Roki Kalian bisa ikut join di workshop yang kedua ku Yang akan diadakan di bulan April Dan pastikan kalian untuk masuk ke link yang ada di bawah ini Di deskripsi ini dan pastikan untuk join sekarang workshopnya Thank you for watching and I'll see you in the next video See ya guys Bye 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 Terima kasih.